Rumah dengan lebar 12, lebar depan, panjang ke dalam 26 meter, dengan 6 kamar berlokasi di kluster keren abis di kota elit Gading Serpong. Kita lihat ya, saya akan ajak Anda untuk mereview unitnya ya, seperti apa. Ini dia penampakan fasad depannya guys, modelnya modern tropis, keren abis, tidak akan pernah ketinggalan zaman, modelnya enak dilihat. Yuk kita lihat, kondisi dalam keadaan masih tahap perapian ya, masih dirapikan, baru jadi nih. Yuk, ini tipe lebar 12, yang panjangnya irregular ya, 26. Jadi, bentuknya seperti ini, kita lihat model kanopinya, keren abis, kekinian, what you see, what you get. Jadi, benar-benar futuristik dengan kaca tempat, pencahayaan dapat, dan space untuk mobil kesayangan Anda bisa langsung 3 unit di depan sini. Dan 1 unit mobil kesayangan Anda bisa di dalam garasi. Yuk, kita lihat di sini taman depannya. Nah, yang saya suka dari rumah ini adalah ada tanah lebih guys, tanah lebihnya di sini guys. Ini nggak masuk dalam surat guys. Jadi, di sini Anda bisa manfaatkan sebagai space untuk tanam-menanam, tanaman hias kesayangan Anda, atau pelihara hewan kesayangan Anda. Sampai ke belakang guys. Yuk, lanjut. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini pintu utamanya dilengkapi dengan smart door lock yang dengan kamera. Nah, keren. Yuk. Jadi, rumah ini dilengkapi dengan 6 kamar tidur, ya. Di bawah 2 di atas 4. 1 kamar tidur utama yang di atas, dan 3 lagi kamar anak. Jadi, kalau Anda punya anak 4, sangat ideal sekali. Dan juga, kalau Anda beli rumah ini, nggak usah khawatir. Semua ruangan dapat AC, ya. Dan juga ada smart air ventilation, yang fungsinya untuk membersihkan udara pada saat Anda kosong rumahnya atau ditinggalkan, tetap seger. Yuk, kita lihat di sini ada sisi space, taman samping. Ini ciri khas rumah mewah begini guys. Untuk sirkulasi udara yang akan masuk sangat baik. Jadi, benar-benar dipikirkan kalau rumah mewah. Oke, lanjut kita menuju ke sisi belakang. Itu ada backyard, tapi sisi kanan ini ada 2 kamar tidur guys. Untuk orang tua. Yang terkoneksi dengan kamar mandi dalamnya, ya. Ini terkunci, maklumlah. Ini rumah baru jadi, baru dirapiin, ya. Jadi, ini di kamar ini tuh terkoneksi dengan kamar mandi. Yang menyambung, ya. Tuh, ini ada kamar mandinya, maklum nih. Baru dirapihin, ya. Terkoneksi kan. Dan kamar ini benar-benar dapet view, ada pintu ke taman belakang. Jadi, buat orang tua cocok banget nih. Ya. Jadi, sangat ideal ya kalau untuk orang tua gak usah naik-naik ke atas. Risk kan. Oke. Dan ini backyardnya guys. Backyardnya sangat luas. Nah, ini pintu kamar tidur orang tua yang tadi. View-nya ke taman belakang. Lihat tuh, sangat besar dan lebar, ya. Anda bisa manfaatkan ini, ya, kolam renang atau kolam ikan atau taman. Sesuai dengan keinginan Anda. Lihat, setiap ruangan di atas tuh ada ventilasi jendelanya, ya. Sangat nyaman, ya. Di situ ada akses menuju ke service area atau dapur basah. Yuk, kita lanjut, yuk. Menuju ke ruangan sisi dapur, ya. Yuk. Itu di bawah tangga ada powder room. Ya, lumayan powder room-nya. Oke. Dan di sisi sini, ini space untuk pantry, ya. Yuk, kita lanjut ke sini. Ini dapur basahnya. Dapur basahnya lumayan. Oke. Tersambung dengan garasi. Seperti ini. Oke. Garasinya seperti ini. Dan satu mobil cukup. Dan di sini ada storage atau ruangan gudang. Lanjut. Dan di sini, akses menuju ke service area. Yang di atas itu ada kamar tidur pembantu dan kamar kecilnya. Serta ruangan untuk cuci, jemur, atau gosok lah. Ada tempat jemurnya juga. Yuk. Kita lanjut ke service area, ya. Daerah aktivitas asisten rumah tangga dengan tangga puter nih. Seperti apa di atas kondisinya? Terlihat nyaman atau enggak? Kita lihat yuk. Nah. Kalau saya lihat ya, rumah model lebar 12. Pasti service area-nya juga lumayan, guys. Tuh. Iya kan? Begitu naik tangga, kiri langsung. Kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Dan dilengkapi dengan kamar mandinya tuh. Kamar kecil. Dan sangat manusiawi. Dan ada jendela yang view-nya ke backyard. Nyaman. Jadi benar-benar enggak pengap nih. Walaupun kamar tidur asisten rumah tangga ya. Kita lanjut. Ini kamar kecilnya tuh. Nah ini tempat cuci-cuci. Atau gosok lah ya. Mesin cuci di situ. Dan ini tempat jemur, guys. Wow, spesies sekali tempat jemurnya. Pasti pakaian cepat kering nih. Ya. Dan di sini ada tangga. Untuk kontrol toren. Atau genteng ya. Atau outdoor AC di situ. Kita lihat ini dak. Dak ini lebih cocok kayaknya buat jemurannya. Juga bisa. Oke. Oke. Nah ini dia. Tempat cuci-cuci kayaknya di sini nih, guys. Ya. Itu gosok. Oke. Kita lanjut yuk. Lanjut. Menuju ke lantai dua kita lanjut ya. Lantai dua seperti apa? Kita lihat langsung. Yuk. Wow. Lihat tuh. Railing tangganya juga sangat modern ya. Dengan kaca tempat. Lihat. Seperti ini posisinya. Nah. Jadi benar-benar keren. Kalau saya lihat tuh. segi letter L ya modalnya ya. Kacaannya ya. Balkoninya. Nah begitu saya naik. Staircase-nya enak loh injekannya. Jadi gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah ya. Nyaman sekali. Yuk. Kita lihat di atas lantai dua ini ada empat kamar. Satu master bedroom. Kamar tidur utamanya. Dan sisi kiri ada tiga kamar. Ya. Kita ke sini dulu. Nah. Di sini ada space nih. Pencahayaan. Dari taman samping tadi. Wow. Ini benar-benar nyaman ya. Kamar tidur utamanya. Sangat spacious. Dan view-nya ke depan rumah. Itu ada balkoni yang dilengkapi dengan stainless steel. Yang begitu mewah. Dan tentunya dilengkapi dengan master bathroom. Kamar mandi utamanya. Saya suka banget. Mewah nih. Ada dilengkapi dengan dua wash table. Dan sisi sana dilengkapi dengan standing shower. Yang disekat dengan kaca tempet. Yang ini yang luar biasa guys. Jacuzzi guys. Wow. Pencahayaan dengan jendela sudut. Dan ada sirkulasi juga. Ini ada klaset duduknya di sini. Yuk lanjut ke kamar tidur anak yang berikutnya. Seperti apa? Kita lihat yuk. Nah ini dia guys. Di situ ada kamar tidur anak yang pertama. Ini yang paling besar nih. Oke. Paling besar kayaknya nih. Untuk anak ya. Ada jendela menuju ke backyard. Ya. Tentunya adem. Semua ruangan dilengkapi dengan AC dan smart air ventilation. Yuk lanjut. Ke kamar berikutnya. Ini kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua. Jendelanya menghadap ke taman samping tadi. Tentunya sirkulasi. Dapet lagi. Ya. Tuh jendelanya berhadapan dengan jendela kamar tidur utama. Yuk kita lanjut ke kamar tidur anak yang terakhir nih. Tapi sebelumnya ada kamar mandi sharing untuk tiga anak. Wow. Sudah lengkap ya. Mantap ya. Jadi tinggal isi aja nih rumah. Ya. Yuk kita lihat ini kamar tidur anak yang ketiga. Tuh. Ventilasinya juga udah lengkap ya. Oke. Smart ventilation. Airconnya juga udah lengkap. Lagi-lagi view-nya ke backyard. Oke. Demikian review saya yang singkat. Untuk kalian yang sedang cari rumah lebar 12 di Gading Serpong. Dengan banyak kamar. Ini adalah pilihan yang paling ideal buat kalian. Untuk detailnya bisa lihat di deskripsi. Atau mau ketemu janji lihat unit. Survei dengan saya. Contact ada di bawah. Thank you for watching. Ciao.